Dalam kesempatan kali ini, gue bakal nge-stop kalian tentang dasar fotografi dan apa itu segitiga eksposur dari sharp speed, aperture, dan ISO. Bagi kalian yang tidak tertarik dengan video tutorial fotografi, kalian bisa cari video gue lainnya agar kalian gak bosen dengerin gue ngomong dari awal sampai akhir. Oh iya, jangan lupa nonton video ini sampai habis agar kalian gak kelewatan satu informasi apapun. Sebelum gue ngomong lebih jauh tentang fotografi, gue bakal bahas dari pengertiannya. Fotografi berasal dari dua kata, yaitu foto yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis. Jadi fotografi sendiri itu adalah seni melukis dengan cahaya. Oleh karena itu, faktor cahaya sangat penting dalam fotografi. Nah, dalam kamera ada tiga settingan, yaitu sharp speed, aperture, dan ISO. Dari tiga itu, kita bisa atur untuk mendapatkan eksposur yang baik atau percayaan yang baik dalam suatu foto agar tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Dari pengertiannya, shutter speed atau SS disebutnya adalah kecepatan kamera kamu membuka shutter, dan aperture adalah seberapa besar bukan lensa, dan ISO adalah seberapa sensitif kamera kamu terhadap cahaya. Nah, karena ketiga elemen tersebut, shutter speed, aperture, dan ISO saling berhubungan, kalau kalian mengatur salah satu aja dari ketiga ini, dapat mempengaruhi terang gelapnya suatu gambar. Nah, agar kalian gak bingung untuk pelajarin tiga ini, gue bakal ngasih perupamaan. Bayangkan ada sebuah keran yang mengeluarkan air, dan air ini adalah cahaya. Semakin banyak air yang dikeluarkan keran, semakin banyak cahaya yang ditangkap kamera. Semakin sedikit juga air yang dikeluarkan keran, semakin sedikit cahaya yang didapat kamera. Contohnya dalam perumpamaan ini, self speed adalah seberapa lama keran dibuka. Semakin lama keran dibuka, air akan semakin banyak. Sama juga seperti kamera, semakin lama shutter dibuka, cahaya yang masuk ke dalam kamera akan semakin banyak. Jadi, semakin cepat shutter speed dibuka, cahaya yang masuk akan semakin dikit. Dan semakin lama shutter dibuka, cahaya yang masuk akan semakin banyak. Contoh shutter speed yang cepat dalam settingan kamera, yaitu 1.000 atau seterusnya. Dan shutter speed yang lambat adalah 1.2 detik, 1.4 detik, dan lain-lain. Shutter speed juga mempengaruhi freeze atau blur pada suatu gambar. Semakin cepat shutter dibuka, gambar yang dihasilkan akan freeze. Dan semakin lama shutter dibuka, gambar yang dihasilkan akan semakin blur. Biasanya 100 speed yang cepat digunakan untuk olahraga, dan 100 speed yang lambat digunakan untuk light painting. Sekarang gue akan membahas yang kedua, yaitu Aventure. Dalam perumpamaan ini, Aventure adalah seberapa besar bukaan keran. Semakin besar keran dibuka, air yang keluar akan semakin banyak. Sama juga seperti kamera. Semakin besar bukaan lensa, cahaya yang masuk akan semakin banyak. Nah, angka pada nilai atau settingan Aventure di kamera berbanding terbalik dengan bukaan lensa di kamera. Jadi, semakin kecil nilai Aventure pada settingan kamera, akan semakin besar bukaan lensa. Dan semakin besar settingan Aventure pada kamera, akan semakin kecil bukaan pada lensa. Contohnya Aventure dengan settingan kamera di 3,5 dan 22. Bukaan lensa akan lebih besar di 3,5, bukan di angka 22. Aventure dengan bukaan yang besar, akan membuat gambar semakin terang. Dan Aventure dengan bukaan yang kecil, akan membuat gambar semakin gelap. Karena cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Contoh Aventure dengan bukaan yang besar adalah 3,5. Dan contoh Aventure dengan bukaan lensa yang kecil adalah 22. Nah, Aventure juga mempengaruhi depth of field atau ruang fokus. Semakin besar bukaan lensa, background dekat objek akan semakin blur. Dan semakin kecil bukaan lensa, background dan objek akan sama-sama fokus. Atau gambar akan menjadi lebih detail. Biasanya Aventure dengan bukaan yang besar digunakan untuk foto bokeh atau foto yang miliki background blur. Dan Aventure dengan bukaan yang kecil digunakan untuk foto pemandangan atau lenskin. Element terakhir adalah eyesore. Dalam perumpamaan ini, eyesore adalah seberapa kuat dorongan air dari keran. Semakin kuat dorongan dari keran, air yang dikeluarkan akan semakin banyak. Dan di dalam kamera, yaitu seberapa sensitif sensor kamera kamu terhadap cahaya. Jadi semakin sensitif sensor kamu, pasti ya gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Eyesore yang tinggi menandakan sensitivitas kamera kamu terhadap cahaya. Semakin tinggi eyesore kamu, gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Dan semakin rendah nilai angka eyesore kamu, gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Contoh eyesore yang sangat tinggi adalah 25.600 dan eyesore yang rendah adalah 100. Eyesore juga mempengaruhi efek green pada suatu gambar. Semakin tinggi eyesore kamu, foto yang dihasilkan akan semakin berpasir. Dan semakin kecil eyesore kamu, foto yang dihasilkan akan semakin jering. Biasanya eyesore yang tinggi digunakan untuk indoor atau pada malam hari. Dan eyesore yang rendah digunakan pada siang hari atau outdoor. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera, foto yang dihasilkan akan menjadi sangat terang atau over exposure. Dan jika terlalu sedikit cahaya yang masuk ke dalam kamera, foto yang dihasilkan akan semakin gelap atau under exposure. Nah, ketiga elemen tersebut yaitu self-speed, aperture, dan iso saling berhubungan menciptakan suatu segitiga exposure yang mempengaruhi terang gelapnya suatu gambar. Oleh karena itu kita harus mengatur ketiga itu dengan baik agar kita dapat menghasilkan foto yang baik dengan percayaan semaksimal mungkin. Kalian bisa mengatur ketiga elemen tersebut untuk menghasilkan foto sesuai dengan yang kalian inginkan. Sekitu aja tutorial fotografi dari gue. Jangan lupa untuk like kalau video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk komen untuk ide, saran, atau kritik apapun. Dan juga subscribe karena belangganan atau subscribe itu gratis. Agar kalian tahu kalau gue upload video baru. Terima kasih telah menonton!